selamat menikmati dan matematika teman-teman hari ini insyaallah kita akan belajar mengenai cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal silakan teman-teman dipersiapkan terlebih dahulu buku paket, buku tulis dan juga alat tulisnya sebelum memulai pembelajaran hari ini alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca bahas malah bersama-sama bismillahirrohmanirrohim nah teman-teman sekarang kita akan mempelajari mengenai cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal namun sebelumnya kita harus mengetahui mengetahui terlebih dahulu nilai tempat dari pecahan desimal disini ada angka 0,1234 nah 0 ini angka satu angka di depan koma ini menempati nilai satuan kemudian satu angka di belakang koma angka satu ini menempati nilai persepuluhan kemudian dua angka di belakang koma menempati nilai perseratusan angka tiga di belakang koma ini menempati nilai perseribuan dan angka empat di belakang koma ini menempati nilai perseratus ribuan angka berapapun yang ada di satu angka di belakang koma ini menempati nilai persepuluhan Mau angkanya 5, 6, 7, 8, atau berapapun, itu nilai tempatnya adalah persepuluhan. Kemudian, angka kedua setelah koma ini menempati perseratusan, angka ketiga menempati perseribuan, dan angka empat menempati perseratus ribuan, dan seterusnya ya, jika ada angka-angka lainnya. Nah, setelah kita mempelajari nilai tempat, Yang pertama, kita akan menjumlahkan pecahan desimal. Contohnya, kita akan menjumlahkan bilangan 0,4 ditambah 0,78. Caranya, yang pertama, kita bisa menjumlahkan angka ini dengan cara bersusun ke bawah. Tapi, posisikan nilai tempat satuan itu lurus dengan satuan, persepuluhan lurus dengan persepuluhan, perseratusan lurus dengan perseratusan, dan seterusnya. Di sini ada 0,4, kita tulis 0,4. Nah, untuk 0,78, 0-nya ini kita luruskan dengan 0 yang atas. Karena nilai tempatnya sama ya, ini satuan, ini satuan, ini persepuluhan, ini persepuluhan. Jadi, kita harus luruskan. 0, kita taruh di sini, 0,78. Nah, posisinya harus seperti ini ya. Kemudian, kita jumlahkan. 8-nya kita turunkan, karena tidak ada angka di atasnya. Kemudian, 4 ditambah 7, sama dengan 11. Nah, untuk 11 ini, satuannya kita tulis di sini, dan angka 1-nya tulis di sini. Jadi, tidak ditulis angka 11 dua-duanya di sini ya. Tapi, untuk 11 itu, satuannya di sini, puluhannya di sini. Nah, satu ini kita turunkan ya. 1 ditambah 0, ditambah 0 adalah 1. Komanya juga jangan lupa dituliskan. Nah, jadi seperti ini ya caranya. Ingat, posisinya harus lurus, sesuai dengan nilai tempatnya. Maka, hasil dari 0,4 ditambah 0,78, sama dengan 1,18. Ibu beri contoh lain ya. Contohnya, 5 ditambah 2,89 sama dengan titik-titik. Nah, 5 ini kita tuliskan di sini. 5 itu kan nilai tempatnya satuan, kemudian 2 juga satuan. Maka, kita tulis lurus. Di sini, komanya, tulis 8,9. Tinggal kita jumlahkan saja. 9, kita turunkan. 8, kemudian 5 ditambah 2 sama dengan 7. Seperti ini ya caranya. Jadi, hasilnya adalah 5 ditambah 2,89 sama dengan 7,89. Yang kedua, kita akan mengurangkan pecahan desimal. Contohnya, 0,8 dikurangi 0,2. Caranya, seperti tadi ya, untuk aturannya, kita gunakan cara bersusun ke bawah. Jadi, nilai tempatnya harus lurus. Satuan dengan satuan, komanya lurus, persepuluhan dengan persepuluhan. Seperti itu. Kita tuliskan, 0,8 dikurangi 0,2. Nah, tinggal kita kurangi saja ya, setelah penempatannya lurus. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Komanya, kita tulis, 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Jadi, 0,8 dikurangi 0,2 sama dengan 0,6. Contoh lainnya, 0,6 dikurangi 0,12. Nah, ini satu angka di belakang koma, tapi ini ada dua angka di belakang koma. Kita tuliskan, tetap aturannya seperti tadi, kita tulis lurus. Ya, atau sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. 0,12. Kita kurangi. Nah, kita kurangi di sini tidak ada pasangannya untuk 2. Nah, kalau tidak ada, kita tambahkan di sini 0. Karena 0,6 itu sama dengan 0,6 0,0,0,0,0. Seperti itu ya. Jadi, jika tidak ada angka setelahnya yang tidak bisa kita kurangi, maka kita tambahkan 0 saja ya, di belakangnya. 0 dikurangi 2. Jangan 2 hasilnya ya. Tapi, 0 ini kita tuliskan di atas pinjam dari 6,1. Pinjam 1 dari 6, kita tuliskan angka 1-nya. 6-nya, karena sudah dipinjam 1, jadi tinggal 5. Nah, sekarang kita sudah bisa kurangi ya. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Komanya kita turunkan. 0 dikurangi 0 sama dengan 5. Nah, jadi hasil dari 0,6 dikurangi 0,12 sama dengan 0,48. Contoh lainnya lagi, di sini ada 3,51 dikurangi 0,71. Seperti biasa, kita tuliskan ke bawah dengan lurus sesuai nilai tempatnya masing-masing. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 5 dikurangi 7. Tidak bisa ya, karena 5 lebih kecil daripada 7. Apabila tidak bisa, kita pinjam ke sini ya, tetap kita bisa pinjam. Ya, 5-nya kita tulis di atas. Kita pinjam 1 dari 3. Tulis 1. Nah, 3 sudah dipinjam 1, berarti sisanya adalah 2. Seperti ini ya, jadi 15 dikurangi 7 sama dengan 8. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Nah, hasilnya sudah ada ya, 2,80. 3,51 dikurangi 0,71 sama dengan 2,80. 2,80 ini sama dengan 2,8. Jadi, teman-teman boleh tulis 2,80 atau 2,8. Itu dia pembelajaran kita hari ini mengenai menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal. Semoga teman-teman dapat memahami materi hari ini dan tentunya bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada pun yang belum bisa dipahami boleh ditanyakan kepada itu langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdallah. Alhamdulillah yurubilangamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.